3 jenis uang yang tidak boleh diirit, makin diirit akan semakin miskin Tidak peduli kamu sekarang ada uang atau enggak, untuk 3 jenis uang ini tidak boleh sekalipun diirit, terutama yang ketiga ya Oke, yang pertama adalah kesehatan yang baik tidak dapat dihemat Sekalipun orang miskin, tetap gak boleh irit untuk kesehatan tubuh Karena tubuh adalah modal dari perubahan hidup Kamu tidak peduli terhadap kesehatan tubuhmu sendiri, maka anggota keluarga akan ikut susah, hidup sengsara, umur manusia gak lebih dari 100 tahun Jangan memandang uang dengan berat melampaui kesehatan, jangan meremehkan kesehatan diri Ingat, jangan demi mengirit uang kesehatan, membuat tubuhmu menderita, benar-benar orang yang bodoh Yang kedua, uang untuk berbakti kepada orang tua tidak boleh diirit Tidak peduli hidup seberapa miskinnya, uang berbakti untuk orang tua gak boleh dihemat Orang bisa aja miskin, tapi hati tidak boleh miskin Orang yang mampu membahagiakan orang tua itu bahagia Berbakti kepada orang tua saat masih hidup di dunia, barulah tidak membawa penyesalan hidup Menurutmu benar gak? Yang ketiga adalah uang untuk sekolah, kursus, seminar tidak boleh diirit Orang zaman dulu berkata untuk mencapai kedudukan tinggi haruslah mulai dari belajar atau sekolah Dengan sekolah hanyalah merupakan jalan pintas untuk merubah nasib Hidup, makan, minum, bermain hanyalah kesenangan sesaat Hanya dengan belajar dan sekolah yang mengubah lingkungan kehidupan ke arah yang lebih baik Cara pemikiran tidak ketinggalan zaman, karakter, kepribadian, maju dan berkembang Hari-hari akan semakin bahagia Terima kasih telah menonton!